Terima kasih pemirsa dan tetap setia menyaksikan berita media ERA TV bersama saya Natasyara untuk informasi dari Kabupaten Rokan Hilir. Pemirsa, masyarakat, dan beberapa unsur lainnya secara beramai-ramai menolak akan kehadiran aliran Ahmadiyah di Kecamatan Kubu dan Kubu Babu Salam, Kabupaten Rokan Hilir. Berikut informasi selengkapnya. Masyarakat dan beberapa unsur lainnya secara beramai-ramai menolak atas kehadiran ajaran aliran Ahmadiyah di Kecamatan Kubu dan Kubu Babu Salam, Kabupaten Rokan Hilir. Penolakan ini tertuang dalam musyawarah dan mufakat bersama yang dilaksanakan di kantor Kepengeluan Teluk Piai Kecamatan Kubu, yang mana musyawarah ini dihadiri oleh tokoh agama dan tokoh adat pada Rabu 8 September 2021. Dalam musyawarah penolakan ajaran aliran Ahmadiyah ini, yakni PLT Camat Kubu Sakroni, Kapongsek Kubu AKP Rudi Sudaryono, dan Ramil 04 Kubu Kapten A Panjaitan, Ketua MUI Kecamatan Kubu Abdul Rojak, Kepala Kaua Kecamatan Kubu Andre Irsan Munteh. Terkait hal ini, Datin Penghulu Teluk Piai Laylatul Mariyah mengatakan penolakan ajaran aliran Ahmadiyah oleh masyarakat dan berbagai unsur lainnya di Kecamatan Kubu dan Kuba, sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2005. Kontributor Kabupaten Rohil, Poni, melaporkan. Ini saya ingin mengikapkan beberapa menikapi laporan rumah masyarakat dari para tokoh masyarakat beberapa nilai yang lalu, supaya paham Ahmadiyah ini menyentikan, tidak berjalan lagi seperti yang telah dilaksanakan. Intinya masyarakat peluang Tuk Piai menolak paham Ahmadiyah ini melaksanakan kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan, baik itu pengajian, maupun pembangunan sebuah fisik dan rumah ibarat. Saya mengharap melalui korum yang telah disepakati tadi, ada beberapa perjanjian, ada beberapa aturan-aturan kesepakatan yang telah dibuat oleh sepakati bersama, dijampi oleh Kupika dan beberapa tokoh masyarakat. Intinya salah satu menolak keberadaan Ahmadiyah ini. Saya harap kepada pihak Ahmadiyah bisa menerima kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat Bukumat Tuk Piai supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di depan mereka. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, tetap saksikan Berita Media ERA TV. Bersama saya Nata Syarah, sampai jumpa kembali.